yo guys kembali lagi dengan gua detektif pocil yang akan ngebahas update-an terbaru di Blitzome ya guys ya dan tentunya ini bakal detail banget seperti biasanya guys oke jadi tanpa banyak pacot kita bahas dari apanya dulu nih enaknya guys kayaknya dari event-eventnya dulu ya guys ya oke dari event yang pertama ini adalah event card guys dan ini dapatnya fragment mini karakter ya lumayan banget selanjutnya ini ada event diskon event diskon ini oh ini yang convert quality karakter ini dijual yang paling kanan yang paling mahal dipiteran banget ya selanjutnya ada event apalagi nih oh ini adalah event spent kristal ya guys ya dan ini totalnya yang paling mahal 13.998 dan ngedapetinnya ini apa guys ini adalah box baru dan isinya itu yang kemarin kemarin gua udah jelasin ketika karakter mencapai rank 16 gitu ya rank advance nya itu bakal ngebuka advancement baru itu sistem baru atau fitur baru gitu guys oke dan selanjutnya ini adalah event first anniversary guys dan kalian bisa ngedapetin si fragment ururu ama cinta untuk eventnya jangka waktunya ini satu bulan ya kalian bisa lihat terus untuk event-event lainnya gua masih belum kebuka ini hari-harinya intinya mungkin sih hampir sama dari event half year kemarin ya dan bagi kalian nih yang belum punya si ururu ama cinta wajib bagi kalian buat ngenunggu ini tanpa gaca pun kalian bisa ngedapetin ini guys ini kan kalau gua kata bulan Maret bakal update anniversary nya ya Nah sebelum bulan Maret itu bakal ada banner si cinta tuh Nah kalian enggak usah gaca sih kalau kata gua ngirit aja dan carilah banner yang lebih dimenguntungkan gitu oke guys yang selanjutnya dia adalah return of firmware karakter ini ada 6 dan kalian bisa lihat ini adalah gacanya 400 tiket pusat dan ketika kalian mencapai rank 1 gaca gitu kalian ngedapetinnya Fagun Universal 150 jadi gue review dulu ya guys ya bila kalian ngegaca 50 itu yang dapetin 10 fragment 100 ini 100 gaca 10 fragment nah di 150 gaca kalian bakal bertemu dengan box yang seperti ini Nah kalian bisa milih nih karakter yang bakal kalian ambil jadi itu pilihannya kurang lebih seperti ini Nah kalian bisa ambil karakternya gitu ya kalian bisa milih gitu jadinya ini take easy banget banget sih oke selanjutnya ini di gaca 210 fragment gaca 250-250 fragment gaca 300 sama 400 ini box karakter jadi kalau total kalian ngegaca 400 tiket tuh ya kalian bisa ngedapetin 3 karakter lumayan banget kan guys oke guys yang selanjutnya ini kita bahas dari aksesoris guys ini adalah aksesoris di split first anniversary ya dan aksesorisnya ini bagus banget sih stylenya ya dapet terus untuk efeknya sendiri nih gue jelasin ya ketika HP kalian dibawa 50% kalian bakal ngedapetin attack 10% gitu Oh ya kalau dibilang sih ya lumayan sih tapi gue belum tahu juga sih cara ngedapetin ACC ini dari mana gitu guys mungkin di video selanjutnya bakal gue jelasin sih kalau gue dapet ACC ini ya oke dan selanjutnya kita bahas untuk aksesoris cacau nanau oke ini aksesorisnya lumayan sih guys untuk desainnya lumayan gue wajib punya di video selanjutnya sih kalau udah rilis di server C dan untuk bonus efeknya itu 10% damage ke karakter yang sedang kena debuff burn jadi ini cocok banget sih buat kakek gitu kan biar ada tambahan damagenya aja oke guys yang selanjutnya adalah karakter yang kalian tunggu-tunggu ya guys ya ini sangat keren banget sih diadaptasi dari Bleach Brave Soul dan ini adalah Ulquiora SP ini special edition anniversary 3rd di BPS dan ini dijadiin first anniversary di Bleach Mobile 3D guys dan untuk ngetuk keringnya itu seperti biasa Red Rupiah ya butuhin 1000 terus Fragment Universal 250 jadi ini sama sih kayak White Fustle Lord ya ini kan dia pakainya sama sih materialnya Oke guys jadi ini adalah tahapan yang kalian tunggu-tunggu ya yaitu pembahasan karakter paling family friendly guys jadi ini karakter galeri ada dua yaitu si Cha Chao Nanau sama si Ulquiora SP mungkin gue bahas dari karakter soulmode nya dulu guys karakter soulmode ada Baragan sama Armor Yoroichi Oke jadi kita mulai dari Baragan guys kita masuk ke training camp Oke guys sini gue udah di training camp dan bentuk skill 1 dan skill 2 nya kok kaya nggak ada bedanya anjir untuk buff buff nya itu kalian bisa lihat ih skill 1 gua ada critical damage 50% mata banget anjay no kan anjay skill 3 nya ini ada FT reduce 50% kita coba ke Resurrection kok nggak ngomong ya nah skill setelah Resurrection ini baru ada nih ada animasi terbarunya nih gabungannya hijau ama hitam ama ungu eh Joker Bapak Joker anjay dan untuk asisnya sih ini seperti biasa sama ya Oke guys selanjutnya kita lihat untuk soulmode Armor Yorichi ya guys ya jadi langsung kita masuk ke training camp Oke guys ini gue udah di training camp dan soulmode Yorichi ini skillnya kayak gini ya skill 1 ada crit up 25% skill 2 nya ada hasil 10% terus debuff nya mungkin sama sih ya di awasi 2 Hai kod di em cioè yah belum gaji yang kaya tanggal tua dia maja bak ke skill2 skill1gebuff nya nggak tahu sih sama Pak kagak kayaknya sama sih ya cuma ada buff buat kita sendiri yang ada tambahannya dan skill asisnya Sia sama aja guys Oke langsung kita bahas Untuk new character guys Yang pertama gue bahas Dan kita bahas Pertama dari rank Di rank 9 nya ini Mendapatkan 10% Health point shield setiap 10 detik Dan ini ketika Di hit aja guys Kalau gak di hit ya gak dapet Mitus amat ya tiba tiba dapet Aneh anjay Dan di rank 13 nya ini adalah Tambahan damage 20% ketika attack Lumayan guys Lumayan nih Kita lihat bone selanjutnya guys Untuk bone nya ini ada Yamamoto fish attack 21% Sumerunohana HP 40% Momo HP 38% Valentin Halibel HP 40% Valentin Yoroichi Attack 19% Halloween Toshiro Attack 19% Aranshaurkin Attack 19% Swimware Nemu Armor 38% Parasol Nanau Armor 38% Parasol Sun Tzuwi Attack 19% Festival Pia Kuya Attack 19% Parasol Lukitake HP 40% Daiguren Daiguren Attack 19% Sajinko Mamura Ini SSR biasa Busu banget Armor 33% Streamware Rangiku HP 40% Dan kita lihat yang sebelah kanan ini ketika Si Cecau Nanau Jadi bone karakter lain Yaitu Buat si Sumerunohana HP 40% Buat Kakek Fish HP 40% Aransha Raizen Attack 19% Valentin Halibel Attack 19% Valentin Yoroichi Attack 19% The next is pembahasan skill Pembahasan skill di skill 1 sebelum liberation ini damagenya 335% Skill 2 nya damagenya 345% Skill 1 setelah liberation damagenya 470% Skill 2 nya damagenya 490% Dan untuk skill assistnya ini damagenya 380% guys Oke untuk efek skill nya kita ke training camp aja guys ya kita jelasin di training camp seperti biasa Let's go Oke ini udah di training camp jadi kita bahas dari skill basic attack nya basic attack nya sih Ih Lumayan bagus nih Kayak kaca pesa Skill 1 Skill 1 ini debuff nya armor drop 30% sama silence Untuk skill 2 nya ini ada FD Reduce 20% terus peningkatan attack 15% Nah untuk skill ultimate nya atau skill 3 nya ini crit 40% sama crit damage 40% terus tadi ada debuff di sum Kita coba liberation Wih Animation nya kayak angin-angin gitu pak Nah ini debuff di sum yang tadi gue maksud guys Dan assistnya kita lihat Assistnya ini attack 15% terus armor drop sama di sum Armor drop nya ini 30% Oke jadi gitu aja untuk chat caw Nah now isi guys Oke guys ini adalah karakter first anniversary dan ini adalah pembahasan yang kalian tunggu tunggu Oke jadi langsung gue bahas aja guys Oke Oke kita bahas dari rank terlebih dahulu seperti biasa di rank 9 nya ini immune to stone Dan di rank 13 nya ini tambahan final damage 24% Selanjutnya kita bahas untuk bond kita lihat Bond pertama ini adalah Swimwear Ichigo armor 38% Arsandra Aishen attack 92% Dange Ichigo attack 92% Nelial adult HP 40% Ulquiora Morjelego attack 92% Aishen Hogyoku armor 42% Fast Lord attack 21% Grimjo Pantera attack 9% Baragan armor 38% Ulquiora paling lama banget versi satunya ini Attack 19% Noitora armor armor 38% Parasol Grimjo attack 19% Aransar Gin attack 19% Tier Halibel HP 40% Stark attack 21% Kaname Tongseng HP 36% Yami Largo HP 40% White Fast Lord attack 21% Swimwear Nelial HP 40% Dan yang terakhir ini Swimwear Inoue HP 40% Cape juga co Gue bukan rapper sih ya Kalau gue rapper mending gitu Ada celah buat bernafasnya tau gitu Oke kita bahas yang sebelah kanan ini Ketika si Ulquiora SP jadi bond karakter lain Buat Arsandra Aishen attack 21% Dange Ichigo attack 21% Fast Lord HP 44% Aransar Gin attack 21% Stark HP 44% Forvisionation attack 21% Swimwear Inoue HP 44% Dan yang terakhir buat si White Fast Lord Armor 42% Oke selanjutnya kita bahas dari skillnya guys Dari skill 1 sebelum Resurrection ini Damage nya 400% Skill 2 nya 420% Skill 1 setelah Resurrection Damage nya 560% Dan skill 2 nya ini 570% Damage Dan untuk hiding skill atau skill assist ini Damage nya 380% Oke jadi untuk penjelasan efek-efek skillnya Kita masuk ke training camp aja guys Biar lebih detail gitu kan Let's go guys Oke ini gue udah di training camp Eh ekornya menyala-menyala guys Lumayan nih kalau buat mati listrik Wow Gelutnya slow banget Oke skill 1 ini ada shield absorb 10% Dan attack up 15% Untuk debuff nya itu gue liat tadi ada slip Di skill 1 slip Nah ya tuh kan slip Di skill 2 nya Kita bisa liat untuk buff nya ini armor Plus 30% Untuk debuff nya itu silence Invisibility 3 detik Di skill ultimate nya Atau weapon skill nya guys Dan ini bisa 2 kali Oke gue coba Resurrection Basic attack nya hampir sama Skill 1 debuff nya sama Dan buff nya juga sama Ini sama Sama semua ya Cuma animation nya aja Dan gue tunggu ini Tunggu aja buff nya Sampai habis Terus gue coba buat assist Oke di skill assist nya ini ada The buff slip Dan juga ada dispel guys Jadi ngilangin buff musuh Di ultimate nya juga iya guys Gue lupa tadi gak ngomongin Jadi dispel ke buff musuh gitu Biar buff musuh ngilang Dan coba kita liat dulu Dari depan Wah anjay Lumayan ganteng sih anjay Cuma badannya kayak tulang doang anjay Oke guys jadi untuk penjelasan detail kali ini Gitu aja ya Untuk karakter nya sih menurut gue Kurang worth it gitu ya Karena ini kelas Unique Karena kelas unique Juga salah satu kelas yang Skill nya kalau gue kata nahan gitu Gak secepat kelas skill Atau kelas final Dan jika kalian masih bingung tuh ya Kalian bisa tulis di kolom komentar guys Dan Jangan lupa juga buat subscribe guys Tetep support gue guys Thank you yang udah support selama ini Dan ya goodbye guys Gitu aja video kali ini